Intro Hai happy guys Hari ini kita akan membuat nastar kurma keju spesial ramadhan Kulitnya renyah dan lembut Bikinnya mudah dan bahannya sederhana Wow Kuekering nastar wajib ada di setiap lebaran Setiap bulan online kuekering Kulitnya renyah, gepiur dan terasa kejunya Enak banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan untuk kulit Resep ini untuk 3 toples Tepung terigu segitiga biru 350 gram Tepungnya bisa ring dulu ya Mentega 250 gram Kalau mau hasilnya mantul, pakai mentega wismen guys Gula halus 75 gram Gulanya disaring dulu ya Susu bubuk 2 sendok makan muncul Keju parut 50 gram Keju parut ini untuk bahan kulit Kuning telur buah putih Bahan untuk isi Buah kurma Dan keju Cara membuatnya Mentega dan gula dikocok sampai merata dan ngembang Pakai mixer atau kocokkan tangan Masukkan kuning telur Kocok lagi sampai merata Masukkan keju parut Kocok lagi sampai merata Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit Sambil diaduk sampai merata dengan sepatula atau tangan Masukkan susu bubuk Aduk sampai merata dengan sepatula atau tangan Adonan kulit sudah siap Untuk isinya Buah kurma dikupasi kulit tipisnya Buang bijinya Lalu dipotong kecil-kecil Kemudian dihaluskan bisa dengan garpu atau tangan Keju dipotong kecil-kecil ukuran setengah cm x 1,5 cm x 1,5 cm Buat bulatan-bulatan kecil isi kurma dengan keju di dalamnya Ambil sedikit adonan kulit Lalu lumpus isi kurma dan keju Kemudian dibulatkan Ukuran nastar yang pas adalah Untuk sekali caplok atau makan Biasanya berat totalnya 9 gram Bahan kulit 5 gram Bahan isi 4 gram Kalau untuk makan bisa dikira-kira aja guys Susun di loyang yang sudah diolesi mentega tipis-tipis Kalau untuk jualan harus ditimbang satu persatu Hingga hasil bulatannya sama semua Hingga besar kecil Ukuran lingkaran bulatannya lebih kurang 2 cm Bentuk dan bulatkan semua adonan dan isinya sampai selesai Jadinya lebih kurang 144 buah nastar Panggang selama 25 menit di oven dengan panas 150 derajat Bisa menggunakan oven listrik atau oven tankling Setelah dipanggang 25 menit Keluarkan sebentar Biangkan lalu diolesi kuning telur diatasnya Panggang kembali selama 15 menit Angkat dan dinginkan Nastar kurma keju sudah selesai guys Siap dihidangkan untuk keluarga Cocok banget nih guys buat temen ngopi Kue kering nastar wajib ada di setiap lebaran Reset ini untuk 3 toples Ukuran toples yang dipakai 10 cm x 10 cm x 8 cm Setiap toples diisi dengan 48 buah nastar Berat bersih isinya 380 gram Ayo buka PO atau pre-order secara online di Instagram atau WA Siap jualan online kue kering Kalau mau jual lebih mahal bisa pakai toples yang lebih keren guys Enak banget guys Kulitnya renyah, gepiur dan terasa kejunya Isi kurma dan kejunya bikin tambah nikmat dan enak Wajib nyoba nih guys Kalau sudah nyoba kasih komennya ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video ini ke temen-temenmu yang suka bikin dan makan kue Lihat video-video resep lainnya yang enak dan keren Terima kasih Hai happy guys Hari ini kita akan membuat sagu keju makaron Bahannya sederhana, caranya mudah dan cepat Yuk kita mulai Bahan-bahannya Sagu tani 300 gram Sagu tani disangrai sebentar Agar bisa lebih tahan lama dan lebih harum Gula halus 125 gram Gula disaring Mentega 100 gram Kalau mau lebih enak bisa pakai mentega wisman Satu butir telur ayam Kuningnya saja Keju 50 gram Susu cair 25 gram Cara membuatnya Mentega dan gula halus dikocok dengan mixer sampai merata dan mengembang Masukan kuning tulang Selur aduk sampai ngembang dan warnanya pucat Masukkan keju parut lalu dikocok Masukkan susu cair lalu dikocok lagi Terakhir Masukkan sagu tani lalu dikocok sampai merata dan kalis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah merata dan kalis Adonan diteruskan dengan dibuleni Pakai tangan supaya menyatu Adonan siap untuk dicetak Pipihkan adonan dengan plastik dan roll setebal setengah senti Untuk mencetaknya gunakan cetakan lingkaran berukuran 4 senti Sisa pinggiran adonan dikumpulkan lalu dicetak lagi Cetak bulatan-bulatan sampai selesai Setelah selesai Setelah selesai siap untuk dipanggang Panggang di oven dengan api atas 150 derajat dan api bawah 150 derajat Bila mau warnanya putih cukup 25 menit Bila mau lebih crispy dan warnanya kecoklatan bisa selama 30 menit Setelah selesai Setelah selesai lalu didinginkan Oleskan coklat filling untuk menyatukan kedua buah sagu peju sehingga seperti ala makaron Sagu keju makaron sudah selesai Siap dihidangkan untuk keluarga Cocok untuk hantaran lembaran Bisa untuk jualan Cocok disajikan untuk keluarga acara idung fitri atau buat jualan Selamat mencoba Bila sudah mencoba kirim komen ya Terima kasih Hai Happy Guys Ketemu lagi dengan Cep Ndol dari Dapur Happy Day Kali ini kita akan membuat mini Oreo kick Hanyat dengan 3 bahan No fokus No open Mudah Cepat Dan praktis Cepatnya lembut Cepatnya lembut Corelnya mantep banget Buat jualan pasti laku Seluruh keluarga pasti suka Hmm lembut banget guys Hmm enak banget guys Yuk kita mulai Bahan bahannya cuma 3 bahan Dua bungkus oreo 250 ml susu cair Baking border Baking border Setengah sendok teh Dicampur jadi satu Dicampur jadi satu Lalu Lalu di blender Blender Bila tidak ada blender Oreonya bisa ditumbuk sampai halus Dengan memasukannya ke kantor plastik Lalu ditumbuk atau bikini Adonan oreo kicknya sudah selesai Mudah kan Cepat kan Siapkan cetakan aluminium dan tatakan kertas Olesi bagian dalam cetakan Cup aluminium dengan butter Masukkan kertas Tetakan kuenya Lalu isi cetakan dengan adonannya Kalau mau buat ukuran standar Juga bisa Satu resep dibikin menjadi satu loyang Satu resep bisa menjadi 8 mini oreo cake Kita memanggangnya langsung di atas kompor Siapkan kompornya Gunakan tatakan saringan kukusan Dapat memanggang sekaligus 8 buah Ditutupkan dari tengah Masing-masing adonan ditutup Memakai cut yang sama Gunakan api kecil Gunakan api kecil Panggang selama 10-15 menit Tes cake Dengan kusukan sate Bila tidak menempel Berarti sudah matang Angkat dan dingin kan Angkat dan dingin kan Supaya lebih enak dan mantul Kita bisa tambahkan topping Kita akan tambahkan 4 macam topping Topping keju Topping coklat Topping coklat putih Topping coklat mises warna-warni Jadi tambah keren Dan menarik untuk dijual Mini Oreo cake sudah selesai Siap disajikan untuk keluarga Atau untuk jualan Bisa buka PO di WA Group Buat jualan online Bisa buka PO di WA Group Nih, cobain guys Hmm, lembut banget guys Hmm, yummy Hmm, indes guys Selamat mencoba Bila sudah mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di ekstripsi Bagikan video ini Ke teman-teman yang hobi membuat kue Juga bagikan video ini Ke teman-teman yang lagi Mencari ide buat jualan kue Nantikan video-video happy days selanjutnya Terima kasih Hai happy guys Hari ini kita akan membuat Kelepon pandan cake yang lagi viral Pandan cakenya lembut Gula merahnya mantul Vla pandannya harum dan gurih Pakainya kelapa parut asli Kombinasi yang pas Hmm enak banget guys Bikin semua ketagihan Siap buka PO untuk jualan online di Mensos Yuk kita mulai Bahan pandan cake Tepung terigu segitiga biru 40 gram Gula pasir 75 gram Telur ayam 5 butir Mentega 40 gram Espe 13 gram Tepung maizena 13 gram Pandan pasta secukupnya Bahan krim gula merah Gula merah kurang lebih 100 gram Garam secukupnya Tepung maizena secukupnya Bahan fla pandan Santan kental 500 ml Tepung terigu 20 gram Gula pasir 30 gram Tepung maizena 35 gram Garam setengah sendok teh Atau secukupnya Telur ayam 2 putir Telur ayam 2 putir Daun pandan 2 batang Pandan pasta secukupnya Kustar bubuk setengah sendok teh Atau secukupnya Bahan topping kelapa Kelapa paru setengah buah Garam secukupnya Resip ini untuk satu loyang Ukuran 10 x 15 cm Kalau mau buat lebih banyak Disesuaikan saja takarannya Cara membuatnya Terigu dan maizena Dicampur dan aduk sampai merata Mentega dicairin Telur, gula, dan esp Dikocok pakai mixer Sampai mengembang dan kaku Masukkan campuran terigu dan Wizena ke kocokan telur Kocok sampai merata Masukkan pandan pasta Secukupnya sesuai warna yang diinginkan Masukkan mentega dan aduk sampai merata Mengembang dan kaku Siapkan loyang Kita pakai loyang ukuran 10 cm x 30 cm Adonan ini menjadi dua loyang ukuran 10 cm x 30 cm Olesi loyang Olesi loyang dengan mentega Alasi loyang dengan kertas roti sesuai bentuk loyang Olesi kembali kertas rotinya dengan mentega Tuang adonan ke dalam loyang Panggang selama 15 menit dengan api atas dan bawah 150 derajat Angkat dan dinginkan Gula merah dipotong atau diiris tipis-tipis Lalu dicairkan Tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih kuat Tepung mezena dicampur dengan sedikit air Lalu masukkan kelarutan gula sewaktu masih panas Agar gulanya menjadi kental Kelapa parut dikasih sedikit garam agar rasanya lebih gurih Kelapa parut dikukus supaya tidak cepat basi Santan dimasak sampai mendidih Sambil terus diaduk supaya tidak pecah Masukkan daun pandan ke santan kelapa supaya lebih harum Telur dikocok dengan kocokan tangan Semua bahan bubuk dan tepung diaduk jadi satu sampai merata Masukkan bahan tepung ke kocokan telur Dan aduk sampai merata Masukkan pandan pasta secukupnya sesuai selera Aduk sampai warnanya merata Masukkan campuran tepung dan telur ke dalam santan Masukkan campuran tepung dan telur ke dalam santan Keknya dipotong 2 menjadi 10 cm x 15 cm Olesi bagian atas pandan kek lapis pertama dengan krim gula merah Susun pandan kek lapis kedua diatasnya Olesi bagian atas pandan kek lapis kedua dengan krim gula merah Susun pandan kek lapis ketiga diatasnya Jadi kita akan bikin 4 lapis layer Potong bagian sisi-sisi pandan kek agar rapi Lapisi seluruh bagian atas dan samping dengan pandan kelar Taburkan parutan kelapa menutupi seluruh lapis samping bagian atas dan sekelilingnya Kelepon pandan keknya sudah selesai Siap dihidangkan untuk keluarga Bisa buat jualan online di media sosial atau web group dengan buka PO Rasanya luar biasa Benar-benar beda Hmm, and this guys Selamat mencoba Bila sudah mencoba, kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi bikin kue Bagikan video resep ini ke teman-teman yang lagi mencari ide untuk jualan makanan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Echrol mayo spesial yummy Yami, 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 yami Hmm, panas-panas enak nih Buat jualan pati laku Hai happy guys Hari ini kita akan membuat Echrol mayo Cocok dihidangkan untuk keluarga Atau untuk penjualan Ini bahan-bahan untuk kulit 1 liter air 500 gram tepung ribu 50 ml susu cair 5 ck jair 1 sdm Garam 1 sdm Teluk 1 putih Semua bahan diacur dari satu sampai merata Telur dipakai hanya kuningnya saja Telur dipakai hanya kuningnya saja Aduk sampai merata Aduk sampai merata Tambahkan air sedikit demi sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahan-bahan untuk kulit Susu kentang manis 1 kaleng Smoke beef Telur ayam rebus Keju Telur ayam rebus Dipotong menjadi 4 Smoke beef 1 lembar dipotong menjadi 4 Keju dipotong tipis-tipis ukuran 2 x 4 cm Mayonnaise dicampur dengan susu kental manis Diacur sampai merata Buat goreng kulit tanpa minyak dengan api sedang Gunakan teflon ukuran 20 cm 1 sdm Teflon ukuran 21 cm setelah membuat kulitnya kita akan membungkusnya mayonesnya satu sedok makan penuh semua beefnya dilipat agar tidak kulitnya sobek satu resep menjadi 30 ekrol bungkus sampai selesai kulit yang kasar di bagian luar setelah jadi ekrol ditaburi dengan tepung roti putih telur digunakan untuk merekatkan tepung roti gunakan tepung roti yang halus supaya penampilannya bagus dan enak gunakan tangan kiri untuk mencudupkan telur tangan kanan untuk menaburi tepung roti ekrol mayo siap untuk digoreng panaskan minyak secukupnya gunakan api kecil gunakan api kecil goreng sampai mengumim lalu dibalik lalu diangkat dan tiriskan ekrol mayo sudah selesai siap untuk dimakan atau dijual selamat menikmati 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 kita mau bikin kue yang enak dan lembut tapi kali ini kita mau kasih topi yang beda yaitu pisang kombinasi yang unik dan bikin nagih kue yang lembut dengan pisang manis enak banget guys yuk kita mulai bahan-bahan tepung beras 200 gram tepung terigu 100 gram gula pasir 150 gram santan kental 500 ml baking powder 5 gram garam setengah sendok teh daun pandan 3 batang bahan topping pisang 2 buah cara membuatnya santan dimasak sampai mendidih tambahkan daun pandan tambahkan garam tepung beras terigu dan gula diaduk sampai merata masukkan santan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk sampai merata panggang dengan cetakan kue apem atau gunakan teflon kecil tambahkan pisang diatasnya sebagai topping angkat dan siap untuk disajikan laburkan mistis warna diatasnya selamat mencoba bila sudah mencoba kasih komen ya untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan nantikan video-video happy day selanjutnya terima kasih hi happy guys kali ini kita akan membuat cake buat penggemar coklat crazy oreo coklat milo cake kombinasi antara cake yang lembut oreo yang enak dan milo yang nikmat bikin kamu pasti ketagihan hmmm enak banget guys cocok buat seluruh keluarga mantap buat teman ngopi cocok juga buat gue ulang tahun yuk kita mulai bahan untuk cake telur ayam 7 butir tepung terigu 140 gram gula pasir 170 gram tepung mezena 7 gram SP 15 gram mentega 50 gram coklat pasta secukupnya bahan untuk krim milo buttercream 250 gram gula pasir 120 gram gula pasir 120 gram coklat milo 50 gram susu kental manis 50 gram air 80 ml bahan untuk topping biskuit coklat oreo secukupnya biskuit waffle secukupnya cara membuat cake mentega dicairkan dan diamkan sampai dingin semua bahan dicampur jadi satu dan dimixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang selama 7 menit masukan mentega cairan masukkan mentega cairan air dan coklat pasta aduk sampai merata dengan mixer kecepatan rendah dasar loyangnya diolesi mentega supaya kek tidak menempel masukkan ketiga loyang bulat ukuran 20 cm 18 cm dan 16 cm panggang dengan panas 150 derajat selama 20 menit bisa menggunakan oven listrik gas atau oven tangkring cara membuat krim milo gula pasir gula pasir dan milo dicampur dengan air lalu dimasak untuk dicairkan kemudian didinginkan buttercream diaduk dengan mixer air sampai mengembang masukan gula dan milo cair aduk sampai mengembang masukan gula dan milo aduk sampai mengembang cara penyajian cara penyajian cara penyajian cara penyajian susun 3 kek dengan dilapisi krim milo potong potong dan rapikan sekeliling tepinya membentuk gunung lapisi seluruh bagian dengan krim milo membentuk gunung masing-masing oreo dipisahkan menjadi 2 keping tempelkan biskuit coklat oreo di sekeliling cake bagian bawah tempelkan biskuit wafer di sekeliling bagian susunan kedua tempelkan oreo di sekeliling susunan atasnya berikan hiasan krim milo dengan squid tambahkan sentuhan akhir sesuai selera grazie oreo coklat cake sudah selesai dan siap untuk disajikan hmmm cakep bener-bener beda hmmm cake nya lembut cake nya lembut oreo nya mantul krim milo nya terasa meleleh di mulut selamat mencoba bila sudah mencoba kasih komen ya untuk resep untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi makan coklat bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan nantikan video-video happy day selanjutnya terimakasih halo happy guys jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate happy day terimakasih sudah nonton video ini terimakasih